Hai semua, balik lagi di channel Nutan Nailcraft Alhamdulillah kabar saya baik Mudah-mudahan teman-teman juga begitu Tetap sehat, semangat, dan juga produktif Senang sekali bisa menjumpai teman-teman Karena video kali ini Saya bakal mereview salah satu jenis benang rajut Nah benang rajut apa yang bakal saya review? Yuk kita ikuti videonya sampai selesai Benang rajut yang bakal kita review kali ini Adalah jenis benang polyester Yang biasa disebut dengan polyblink Ini adalah benang polyester big ply bling Atau yang biasa disebut dengan polyblink Seperti ini benangnya Mungkin teman-teman di rumah Sudah banyak yang pernah merajut dengan benang ini Nah kita bakal bahas satu persatu Mulai dari ukuran benang Harga sampai dengan karakteristiknya Nah yang pertama yang bakal kita bahas adalah ciri khasnya Jadi ciri khas dari benang polyblink ini Yaitu ada kerlap-kerlip ya Di sepanjang benang Dan ini semakin menambah kemewahan pada benang polyblink Sehingga benang polyblink ini Bisa dipakai untuk projek tas Ataupun dompet pesta ya Meskipun tidak menutup kemungkinan Juga bisa kita pakai untuk dompet biasa Dalam kegiatan kita sehari-hari Jadi contohnya seperti ini Nah ini adalah dompet yang biasa saya pakai Di keseharian saya Jadi untuk belanja ke pasar Atau mungkin diisi untuk alat-alat lain yang memang diperlukan Jadi ini multifungsi ya Bisa untuk uang Bisa untuk buku tabungan Bisa untuk mungkin kartu dan lain sebagainya Jadi bisa untuk kegiatan yang santai Atau juga bisa kita pakai untuk kegiatan yang sedikit resmi Jadi untuk pesta misalnya Nah seperti ini Ini dompet yang bisa kita pakai Jadi di bawah seperti ini ya Kita pakai seperti ini Bisa dipakai untuk kegiatan yang sedikit resmi Seperti mungkin pesta ya Atau mungkin pertemuan-pertemuan lain yang Membuat penampilan kita menjadi lebih mewah ya Nah jadi ciri khasnya seperti itu Ada kerlap-kerlip atau efek blink-blinknya Karena itu kita sebut dengan poliblink Di sepanjang benang ya Jadi ini dari awal sampai akhir Itu ada blink-blinknya semua Nah itu yang pertama dari ciri khasnya Kemudian yang kedua kita bakal membahas mengenai play benangnya Dan juga hakpen yang bisa kita gunakan Dilihat dari tampilannya saja Teman-teman mungkin juga sudah bisa menduga Ini adalah termasuk benang dengan play besar Atau disebut dengan big play ya Jadi kalau big play itu biasanya Di sini saya menggunakan hakpen ukuran 5 per 0 atau 6 per 0 Karena memang diameternya ini adalah diameter 27 Atau kalau kita biasanya beli itu keterangannya adalah D27 Jadi teman-teman tidak perlu bertanya lagi Itu sudah salah satu informasi Kalau misalnya salah satu ciri khas atau mungkin detail dari benang ya Jadi kalau sudah ada tulisan ukurannya D27 Berarti memang diameternya adalah 27 ya Jadi itu termasuk dengan big play Atau ukurannya kurang lebih sama dengan ukuran benang nilon BPHR ya Atau mungkin juga nilon monolon ya Jadi saya sudah pernah mereview kedua jenis benang itu Teman-teman bisa lihat ya di video-video saya sebelumnya Jadi ini termasuk dengan play benang yang besar ya Atau big play diameternya 27 dan bisa menggunakan hakpen berukuran 5 per 0 Ataupun 6 per 0 disesuaikan dengan motif yang bakal kita buat ya Kalau teman-teman ingin melihat kesetaraan Karena biasanya hakpen itu tidak semuanya ukurannya 6 per 0 5 per 0 ya tapi mungkin dengan milimeter ya Jadi teman-teman bisa melihat diagram kesesuaian atau kesetaraan Dari ukuran hakpen yang menggunakan ukuran per 0 seperti itu Dengan yang milimeter ya Nah jadi itu untuk ciri khas atau mungkin juga detail dari play dan juga hakpen yang bisa kita gunakan Nah berikutnya adalah berat benang Jadi setiap kemasannya ini setiap gulungannya ini beratnya kurang lebih 100 gram ya Jadi sementara ini yang saya ketahui untuk poliblink itu adanya yang kemasannya 100 gram Saya belum menjumpai yang mungkin kemasannya 250 atau 300 atau bahkan 500 gram ya Jadi sementara ukurannya masih seperti ini 100 graman Jadi misal teman-teman ingin membuat sebuah proyek harus dipastikan dulu Proyek ini kira-kira memerlukan berapa banyak gulung benang Karena apa? Kalau benangnya itu big play berarti meskipun sama-sama beratnya 100 gram Jadi misalnya kita bandingkan dengan benang polycherry Polycherry itu kan small play ya Jadi kecil ya diameternya Otomatis dia kalau 100 gram itu isinya banyak ya Jadi kita bisa membuat dua dompet ya Satu tas yang ukurannya lumayan ya Kalau menggunakan benang polycherry Berbeda cerita ketika kita menggunakan benang polyblink ini Karena dia big play Jadi dia panjangnya pun akan lebih tidak sepanjang polycherry ya Kalau teman-teman sudah pernah melihat video saya Di politik ya Jadi mereview benang politik Onitsuga Disitu juga sudah saya bahas Jadi kalau benang ini plynya besar Maka isinya akan lebih kecil Bukan lebih kecil ya Tapi panjang benangnya itu lebih pendek Dibandingkan dengan benang-benang yang small ply Jadi pastikan ketika membuat sebuah proyek Teman-teman membeli benangnya dalam jumlah yang cukup Berikutnya kita akan membahas mengenai harga Nah ini bahasan yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman biasanya Jadi untuk harga itu bisa berbeda-beda Setiap 100 gramnya atau pergulungnya ini Di penjual kalau kita lihat di marketplace itu Harganya bisa bermacam-macam Mulai dari harga Rp. 8.000 sampai dengan kurang lebih Rp. 12.000 Rp. 13.000 atau mungkin Rp. 15.000 Jadi tergantung mungkin Apa namanya Teman-teman memilihnya Lebih nyamannya belanja di toko yang mana Karena gak semua Misalnya kita menemukan yang murah Tapi belum tentu pelayanannya mungkin menyenangkan Atau mungkin bahkan sebaliknya Ya pokoknya teman-teman pilih saja Mana toko yang lebih menyenangkan untuk berbelanja Kemudian harganya juga cocok Pelayanannya bagus ya Dan pokoknya semuanya sesuai dengan seleranya teman-teman Silahkan dipilih saja ya Jadi itu tadi harganya tinggal disesuaikan sama kondisi teman-teman saja Harganya mulai dari Rp. 8.000 sampai kisaran Kayaknya sih gak sampai lebih dari Rp. 15.000 Jadi ada yang Rp. 12.500 Ada yang Rp. 13.000 Bermacam-macam ya Jadi silahkan dipilih sesuai dengan selera dari teman-teman Jadi kita sudah membahas mengenai ciri khasnya Kemudian berat benangnya Lalu juga kita sudah membahas ukuran hakpennya Ukuran benangnya ya Dan juga harga Sekarang kita akan mereview tentang warna Jadi untuk warnanya Benang poliblink ini warnanya juga cantik-cantik ya Meskipun pilihan warnanya tidak sebanyak Benang poli cherry misalnya Atau mungkin juga benang nilon PPHR Atau monolon ya Kalau monolon itu juga Itu luar biasa banyak pilihan benangnya dan cantik-cantik Atau juga seperti benang nilon peniti ya Jadi kalau nilon peniti itu juga Itu waduh Lebih banyak lagi pilihan warnanya ya Jadi benang ini tidak seperti itu Warnanya terbatas Tapi dibilang sedikit banget juga enggak ya Tapi lumayan cukup lah ya Untuk pilihan warnanya Mulai dari yang lembut Bahkan sampai yang warnanya cerah Atau mungkin kita biasa sebut itu dengan warna jreng Itu juga ada Warna yang kalem lembut juga ada Seperti ini Ini warna yang menurut saya soft ya Hijau ini Biasa mungkin disebut dengan hijau mint ya Nah seperti ini Kemudian ini warna orangenya juga Bukan warna yang apa Ngejreng Tapi juga ada yang ngejreng ya Selain warna ini ya Kemudian ini hijaunya hijau Kita sebut ini hijau apa ya Hijau lumut ya Nah seperti ini Ini juga hijaunya bagus Hidunya hijaunya cantik Dan ini yang saya pakai Ini warna coklat tuanya juga bagus ya Dan warna hitamnya juga Blink-blinknya itu ada beberapa warna ya Jadi ada yang warnanya Blink-blinknya itu ada pinknya Ada yang gold ya Ada yang putih ya Jadi itu untuk pilihan warnanya lumayan ya Meskipun tidak banyak banget Tapi lumayan ya Dan warnanya juga cantik-cantik Bisa disesuaikan selera teman-teman juga ya Nah setelah itu Kita akan membahas mengenai karakteristik benang Jadi benang poly-blink ini Tadi kita sudah tahu yang jelas Dia memang big ply ya Jadi kalau big ply Itu benangnya memang Dibandingkan dengan benang poly-cherry Atau poly-indo Itu lebih ringan ketika kita merajutnya Kalau benang-benang ini Karena dia sintetis ya Jadi teksturnya itu lebih padat Dan juga kaku Meskipun ya Tidak semua benang ini kaku Jadi kalau kita bandingkan Yang orange ini Sama yang hijau Ini berbeda Ini lebih lembut Dibandingkan sama yang orange ini Jadi Mungkin kalau kita lihat gini aja Kelihatan bedanya ya Nah yang ini tuh kelihatan Memang dia agak lebih kaku Kalau yang ini lebih lembut ya Lebih apa Biasalah Tidak terlalu kaku seperti ini Seperti yang saya gunakan Di sini Di dompet ini Perpaduan antara Benang warna Krem ini ya Warna Seperti ini Sama warna orange ini Berbeda karakteristiknya Ini lebih lembut dibandingkan yang orange Karena dia lebih kaku Otomatis di tangan juga Kalau tidak hati-hati Terlalu kencang Menariknya di tangan Bisa meninggalkan bekas Kayak Apa ya Bekas Bukan luka ya Tapi semacam Kayak memar gitu ya Jadi sebaiknya Kalau merancut dengan benang ini Juga harus lebih Relax Lebih santai ya Supaya di tangan Tidak meninggalkan bekas Meskipun bekasnya bisa hilang sih Cuman Bekasnya itu bisa berupa Rasa kayak Kaku di tangan Di ibu jari ya Terutama Itu Biasanya terasa Lebih kaku Setelah kita merancut dengan benang ini Tapi ya itu tadi Harus relax ya Dan Tidak terlalu kencang Menariknya supaya Di tangan kita bisa nyaman juga Jadi itu ya Jadi tidak semua benang ini Jenis karakteristik benangnya sama Ada yang kaku Ada yang mungkin lebih lembut Ya Jadi Teman-teman Apa namanya Pintar-pintarnya Memilih saja Tetapi secara keseluruhan Benang ini tetap Recommended juga Karena itu tadi Dia ada blink-blinknya Ada kerlip-kerlipnya Dan tidak Kerlip-kerlipnya juga tidak Yang terlalu menonjol banget ya Jadi Kelihatan lebih Lebih mewah ya Kalau terlalu menonjol banget Itu juga Kadang-kadang Justru menutupi warna benangnya Jadi ini Lebih Memang lebih terlihat Kesan mewahnya Jadi kalau teman-teman Ingin membuat Tas pesta Atau dompet pesta Dengan benang ini Itu juga Salah satu pilihan yang bagus banget ya Nah demikian teman-teman Review kita mengenai benang polibling Mudah-mudahan Ini Bisa memberikan ulasan yang cukup jelas Buat teman-teman Sehingga bisa memudahkan teman-teman Dalam memutuskan benang mana Yang akan dipakai Untuk proyek merajutnya Dan bisa memberikan Semakin banyak sekali pilihan Jadi teman-teman Tidak bingung-bingung lagi ya Sudah bisa punya bayangan Karena biasanya Kalau orang yang Suka mendesain Merancang Kira-kira mau bikin tas Yang seperti apa Itu pasti Begitu ketemu Jenis-jenis benang Itu sudah ada Di bayangannya Kira-kira mau membuat apa Nah mudah-mudahan Video ini bisa memberikan manfaat Untuk teman-teman semuanya Bisa memberikan inspirasi juga Terima kasih yang sudah selalu Men-support channel saya Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Dan juga yang sudah selalu setia Untuk menonton channel saya Terima kasih banyak pokoknya Dan tentu saja Yang belum silahkan subscribe Kemudian boleh juga like video saya Bisa juga tinggalkan komentar Jadi kita bisa diskusi ya Terus juga boleh Untuk share video ini Di semua media sosial Yang teman-teman miliki Siapa tahu Ada teman kita yang lain Yang juga membutuhkan video ini Dan tentu saja Jangan lupa juga Untuk mengaktifkan Notifikasi loncengnya Jadi kalau saya ada video baru Teman-teman bisa langsung update Terima kasih teman-teman Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa